Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bayu Dardias Kurniadi, dosen dari Departemen Politik dan Pemerintahan di Universitas Gajah Mada. Pagi ini cerah, kita akan bersekusi tentang pertanyaan penelitian. Apa itu pertanyaan penelitian? Dan sebenarnya yang paling penting, ini yang sering ditanyakan ya, berapa banyak sih sebenarnya pertanyaan penelitian yang ideal ada dalam skripsi, tesis, dan desertasi. Nah, kita akan coba bahas dua itu saja. Apa itu pertanyaan penelitian? Dan idealnya berapa banyak pertanyaan penelitian dalam karya tulis Anda? Seperti yang sudah saya sampaikan dalam beberapa video sebelumnya, penelitian akademik itu semacam janji yang ditepati. Janjinya ada dalam rumusan masalah atau pertanyaan penelitian, dan menepati janji itu ada dalam babab yang Anda tulis setelahnya. Artinya, penelitian akademik itu adalah pertanyaan dan jawaban. Itu harus ada, dua hal itu. Jadi, sekali lagi dalam video-video yang lain saya sudah sampaikan beberapa hal yang lebih detail ya, terkait dengan cara membuat proposal, kemudian bagaimana metode, bagaimana literatur review. Nah, kali ini saya ingin berdiskusi lebih detail tentang pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian adalah kompas Anda untuk melakukan penelitian. Disitulah seluruh energi Anda digunakan untuk menjawab satu kalimat penelitian itu, satu kalimat tanya itu. Sehingga sangat susah sebenarnya untuk membuat satu pertanyaan penelitian yang bisa mengakomodir seluruh rencana Anda dalam melakukan riset. Itu bukan sesuatu yang sederhana. Sekali lagi, membuat pertanyaan penelitian itu bukan sesuatu yang sederhana, walaupun hanya ada satu kalimat. Karena disanalah kumpas Anda, disanalah jangkar Anda untuk terus konsisten melakukan penelitian terhadap tema itu. Dalam video sebelumnya, saya sudah sampaikan bagaimana latar belakang masalah berkorelasi dengan sangat erat dengan rumusan masalah. Latar belakang masalah itu mengantarkan nantinya pilihan-pilihan masalah apa yang ingin Anda jawab dalam penelitian. Nah, artinya untuk sampai pada sebuah pertanyaan penelitian yang baik, ada beberapa hal ya, bisa apa, bisa bagaimana, bisa sejauh mana, kalimat-kalimat, apa namanya, kata-kata tanya yang Anda gunakan, itu tergantung sekali dengan pilihan-pilihan masalah yang Anda sampaikan dalam latar belakang masalah. Nah, itu tadi terkait dengan rumusan masalah. Jadi, Anda harus punya background knowledge, Anda harus membaca banyak baik tentang kasus itu maupun teori yang membahas tentang fenomena yang mirip untuk sampai pada rumusan masalah, untuk dapat merumuskan rumusan masalah yang baik. Beberapa peneliti membutuhkan waktu yang sangat lama untuk sampai pada pertanyaan penelitian yang baik. Ada yang butuh beberapa minggu, beberapa bulan, bahkan beberapa tahun. Di tahun awal, kalau dalam studi PSD misalnya, dalam studi dokter, tahun pertama itu sebenarnya hanya membuat proposal ya, sehingga beberapa bulan itu hanya digunakan untuk mengotak-atik satu kalimat yang nantinya akan menjadi guidance, menjadi penjuru dari seluruh penelitian itu. Kalau salah di situ, ya sudah, arahnya akan berbeda. Walaupun tentu saja selalu ada upaya revisi ya, kita bisa selalu kembali kepada pertanyaan penelitian. Tetapi, sangat penting sekali lagi untuk membuat pertanyaan penelitian yang betul-betul bisa dijawab. Nah, ini kriteria yang penting juga. Anda kalau bikin pertanyaan, itu harus bisa dijawab juga. Karena ini adalah janji Anda dan janji itu harus ditepati. Jadi, kira-kira begitu berkait dengan pertanyaan penelitian. Nah, terkait hal yang kedua, sebenarnya berapa banyak pertanyaan penelitian yang seharusnya ada dalam sebuah skripsi dan tesis. Nah, ini sebenarnya tidak ada petunjuk yang pasti. Tapi, yang pasti adalah kualitas dari pertanyaan dan kualitas dari jawaban. Itu yang lebih penting. Bukan jumlahnya, tapi kualitasnya. Satu pertanyaan penelitian yang dijawab, dirumuskan dengan sangat baik dan dijawab dengan sangat baik dalam tiap-tiap bab, tentu saja lebih baik daripada tiga pertanyaan yang tidak terjawab. Tetapi, tiga pertanyaan yang terjawab dengan satu pertanyaan yang terjawab, kalau kualitasnya sama, ya bobotnya sama saja. Jadi, yang penting bukan jumlahnya, tetapi kualitas, kedalaman dari pertanyaan penelitian itu. Jadi, saya kira mahasiswa tidak perlu ya untuk terlalu ambisius untuk melakukan atau berjanji untuk membuat beberapa pertanyaan penelitian, kalau toh janji-janji itu tidak bisa ditepati. Lebih baik satu, konsais, dalam, dan itu ditepati dengan sangat baik. Kalau pengalaman saya sendiri, sebenarnya dari S1, S2, dan terakhir S3, saya hanya membuat satu pertanyaan penelitian. Kenapa? Ya, pertanyaan. Simple saja. Satu atau tiga, toh juga bebannya dan bobotnya sama saja. Lebih baik kalau saya satu, fokus, tapi berkualitas, daripada banyak, tapi belum tentu berkualitas. Hal berikutnya yang ingin saya bahas terkait dengan pertanyaan penelitian adalah ada beberapa orang yang punya satu pertanyaan utama dan juga ada beberapa pertanyaan turunan. Pertanyaan-pertanyaan turunan itu nantinya akan dijawab dalam masing-masing bab. Jadi setiap bab idealnya, menurut saya ya, setiap bab dalam ini terutama untuk tesis dan resertasi ya, terutama untuk resertasi, setiap bab itu seharusnya punya pertanyaan penelitian yang menjadi jabaran dari pertanyaan utama. Itu salah satu strategi yang lain. Jadi modelnya bisa begini, Anda punya satu pertanyaan besar, ada empat pertanyaan turunan dari pertanyaan besar itu, dan pertanyaan turunan itu merupakan pertanyaan dari masing-masing bab yang Anda cari. Ini membuat tesis, sorry, tesis atau resertasi Anda menjadi lebih terfokus. Bisa juga Anda punya satu pertanyaan dan kemudian Anda punya sebuah argumen dan argumen itu diwujudkan lagi dalam pertanyaan yang menjadi bagian dari masing-masing bab. Ini untuk resertasi ya, sekali lagi yang bobotnya dan kualitas argumentasinya itu ditujukan untuk menciptakan atau meraih sesuatu yang baru, mendapatkan novelty, ada sesuatu yang baru baik dari sisi kelimuan, dari sisi metodologis maupun dari sisi temuan. Mungkin untuk level tesis dan skripsi saya kira belum sampai ke sana, tetapi kalau bisa mengarah ke sana itu tentu saja akan jauh lebih berbobot kualitas tulisan Anda. Nah peneliti itu berbeda-beda, terutama peneliti sosial sekali lagi berbeda-beda dalam cara menentukan pertanyaan penelitian. Ada yang satu pertanyaan inti dengan beberapa pertanyaan turunan yang nanti dijabarkan dalam masing-masing bab, dijawab dalam masing-masing bab dan kemudian di dalam kesimpulan nanti kesimpulan itu menunjukkan kalau seluruh jawaban itu terkoneksi dan terhubung satu sama lain, memperkuat satu sama lain dan menjawab pertanyaan penelitian utama. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, bisa juga ada satu pertanyaan dan kemudian Anda punya argumen utama terhadap pertanyaan itu dan argumen utama itu kemudian Anda jabarkan dalam masing-masing bab. Nah cara Anda menjabarkan dalam masing-masing bab, misalnya dalam konteks yang katakanlah kronologis misalnya, nah Anda bikin pertanyaan-pertanyaan susulan yang ada dalam masing-masing pembabakan waktu yang Anda pilih sendiri. Jadi itu misalnya dua contoh sederhana ya, terkait dengan bagaimana pertanyaan penelitian itu dijabarkan dan digunakan sebagai guidance, sebagai penjuru dalam Anda melakukan penelitian Anda. Kalau misalnya ada pertanyaan, sekomplek apa sih pertanyaan penelitian itu? Kalau menurut saya itu kita tidak perlu melakukan sesuatu yang kompleks-kompleks. Semakin sederhana, semakin mudah dipahami, itu semakin baik. Yang kompleks sebenarnya adalah jawabannya, bukan pertanyaannya. Menurut saya pertanyaan penelitian ini harus mudah dipahami, sangat sederhana menurut saya, sebaiknya semakin sederhana menurut saya semakin baik. Sekali lagi banyak orang berbeda, menurut mereka ada yang beranggapan kalau pertanyaannya kompleks, maka kemudian itu menunjukkan kualitas dari sebuah karya ilmiah. Menurut saya tidak demikian. Jadi pertanyaannya semakin sederhana, semakin mudah dipahami, tetapi penuh dengan jawaban-jawaban kompleks itu menurut saya lebih baik. Saya melihat beberapa desertasi mentor-mentor saya, guru-guru saya, pertanyaan-pertanyaan sederhana. Pertanyaan-pertanyaannya kalau dirumuskan itu kira-kira dipahami. Tetapi kualitas introduction-nya itu luar biasa dan jawabannya itu juga luar biasa kompleks. Nah ini yang sebenarnya menarik. Jadi berangkat dari sesuatu yang sederhana, dia berkembang menjadi sesuatu yang kompleks dan memberikan arah baru terhadap kajian-kajian yang menjadi fokus penelitian. Ini kualitas grade A ya, kualitas yang luar biasa. Yang perlu menjadi catatan juga adalah pertanyaan penelitian ini biasanya berhubungan erat juga dengan metode yang akan Anda pilih. Jadi dari pertanyaan penelitian itu sebenarnya sudah merefleksikan kira-kira metode apa yang nantinya akan digunakan. Kalau kita pakai dua pemilihan besar ya, mulai dari kualitatif dan kuantitatif, pertanyaan-pertanyaan kualitatif itu punya ciri-ciri khas, pertanyaan-pertanyaan kuantitatif juga mempunyai ciri-ciri khas. Seluruh riset dalam ilmu sosial dan ilmu politik terkait dengan perilaku misalnya, sebagian besar itu nantinya akan mengarah kepada penelitian-penelitian kuantitatif. Tetapi pada penelitian-penelitian yang berawal dengan kata bagaimana seberapa dalam, itu biasanya akan mengarah kepada penelitian-penelitian yang sifatnya lebih kualitatif dengan in-depth interview, bukan enlarged seperti dalam penelitian-penelitian kuantitatif. Jadi karakter dari sebuah pertanyaan penelitian itu kemudian menentukan berhubungan dengan metode penelitian. Atau kalau kita bahas lebih general lagi, segala hal yang Anda tulis dari setiap bagian-bagian dari karya tulisan Anda itu sebenarnya berhubungan satu sama lain, punya koneksi satu sama lain dan menciptakan sebuah kesinambungan. Nah ini yang sebenarnya nyaman untuk dibaca karena semuanya mengalir, punya flow, punya kaitan, punya sebab dan akibat. Jadi enak sekali kalau dibaca. Jadi ini yang membedakan sebenarnya kualitas skripsi, kualitas tesis, dan kualitas desertasi dari berbagai disiplin ilmu dan juga berbagai tingkatan mahasiswa. Nah saya kira itu saja sharing sederhana saya terkait dengan pertanyaan penelitian. Semoga membantu. Jadi Anda jangan tergiur untuk membuat pertanyaan penelitian yang banyak, tapi akhirnya nggak bisa Anda jawab. Jadi lebih baik sedikit, fokus, dan dijawab dengan kompleks dan indah. Nah itu yang menjadikan karya ilmiah menjadi sangat baik. Terima kasih, sampai ketemu di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.